Halo semuanya Assalamualaikum hari ini kita kembali lagi pada materi game salat dimana saya akan mendemokan sebuah project yang telah saya buat disini kita akan membuat game seperti ini ya saya coba play ya seperti ini Oh sorry ya dan mungkin kita akan membahas beberapa hal tentang game ini ya yaitu tentang kalian bisa lihat disini kakinya melayang di atas ya tidak menyatu dengan tanah kemudian dia sebelum aktor ini malabrak tanah disini masih ada rongga ya nah rongga-rongga seperti ini akan kita perhatikan sebelum kita membuat sebuah game tentunya gambar-gambar ini kita sudah harus disiapkan contohnya seperti ini ya Nah saya gunakan ini Nah kenapa gambar tersebut bisa melayang dan sebelum dan masih ada rongga disini disini ya area sini ya padahal dia belum menapasnya dia aktor ini mepet dengan tanah ini ya itu karena digambar PNG ini ya itu masih ada rongga disini ya masih ada ruang harusnya kita crop nantinya ya caranya cukup mudah nah kalian ambil gambar ini bawa ke Photoshop nah ini ya kemudian kalian crop ya kalian guna crop yang ini ya crop nah kemudian kalian geser seperti ini harus pas-pas semuanya ya ya seperti ini dan ini Oh iya seperti ini sudah semuanya kemudian kita pilih file save us sudah pilih png ya namanya tetap idol1 agar dia mereplace ya menimpa ya gambar yang sudah ada nah ini replace yes oke iya seperti ini kita buka nah seperti ini ya tidak sama seperti gambar sebelumnya sebelumnya ya ini masih ada rongga banyak kalian harus ubah ya ini juga ini rongganya parah sekali ya ini banyak sekali jadi kalian harus rubah karena akan berpengaruh di setiap game ya seperti ini dan akan mempengaruhi permainan kita nantinya Oke kita langsung saja mulai dari awal bagaimana kita membuat game dan akan seperti ini ya dasar-dasar nya oke kita langsung pilih menu file kita pilih new untuk membuat project baru save jika kalian sudah save tinggal ah belum save tinggal save nah saya tidak perlu save karena saya hidup sudah save ya don't save sini saya beri nama tutorial ketiga nah disini ada tampilan tampilan platformnya ya kalian bisa ini Macbook ya turut juras 20px HD untuk di video-video ya nah saya gunakan yang iPhone landscape saja nah untuk versi asal terbaru pasti akan lebih banyak dari ini ya saya pilih yang landscape agar nah ini portraitnya jika game kalian berjenis landscape atau handphone kalian tuh di rotasi apa ya dibalik ya ya dari keadaan normal ya pakai landscape atau portrait kalian gunakan portrait landscape klik create project nah seperti ini oke kita langsung mulai untuk mengimport beberapa projectnya media ya ya disini saya klik atil atau klik disini add saya pilih yang tadi ini ya jika ini kalau yang idle 2 ini masih ada rongga disini ya dan kakinya ini masih melayang ini sudah rapat tadi yang sudah kita edit ya yang di crop ya kalian harus crop dipenya file semua sprite ini harus dipenya png ya ini saya ambil yang ini oke saya add lagi kita ambil file-file gambar pendukung ya png ya png ya ini background saya ambil background lagi kemudian objek saya tinggal ambil beberapa objek disini ya nah pohon batu mungkin oke kemudian saya ambil lagi nah ini ini penting ya ini 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 ya ini background lagi oke nah sudah semuanya jadi kalian ke tab media ya kemudian klik tambah plus disini jika mau hapus tinggal hapus aja kalian bisa nonton video video tutorial sebelumnya dasar-dasar pembuatan apa ya animasi dua dimensi part pertama dan kedua nah kemudian kita ke aktor disini ya tab aktor kita klik aktor kita input beberapa file yang kita butuhkan ya tidak semuanya tadi jadi ini tidak semua ya ya aktor pertama tentunya kita butuh terus aktor 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 pemainnya disini pemainnya ideal satunya tentunya aktifkan di bagian atribut sini adalah tab aktor ya jangan yang lain aktor nah seperti ini kita drag and drop klik kiri tahan drag and drop seperti ini nanti iconnya berubah kita klik lagi apalagi apalagi yang kita butuhkan yaitu background oke saya pilih background gunakan ini ya ini putih ya ya jadi fokuskan kita klik kesini jangan disini nanti ada gambarnya background yang baru ke tab media background drag and drop kesini lepas kita kembali lagi sudah ada gambarnya icon yang putih berubah ya tadi jadi background kemudian apalagi kemudian apalagi kita tanah ya tanah satu gunakan spasi juga tidak masalah ya kita pilih tanah disini nah ini drag and drop kesini ingat tab aktornya harus aktif ya kita lihat tanah sudah kita buat lagi tanah dua ya tanah model kedua ya harus berbeda ya ini atau tanah model ketiga keempat dan kelima ya kalian buat terus ya nah disini tanah ketiga jadi komponen apapun yang kalian gunakan harus add terus disini ya di bagian aktor nah ini aktif kita klik disini nah kemudian kita ambil yang ini yep seperti ini kemudian kita klik tambah lagi kita ketik laut oke kita ambil laut yang ini drag and drop ke bagian putih seik nah sudah kemudian kita tambahkan lagi batu klik double batu kembali ke tab lagi disini kita cari namanya batu ya batu ada tiga ya oh ini drag and drop ya sudah batu apalagi ya jamur jamur nah jamur ini sebagai nanti bonus ya ini ya nah mau tambah lagi jamur kedua jamur dua gitu ya jamur satu jamur dua ya harus namanya beda-beda yep seperti ini oke batu jamur kemudian kita ambil pohon lagi oke semak 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 ya ini mereka sebagai background saja ya nanti yang ini juga yang ini juga yep nah oke jadi ada satu dua tiga ya ada tanah ada laut ada batu nah ini yang nantinya kita drag and drop ke sini jadi tidak bisa kita drag and drop ke sini ya ya kayak gini ini tidak boleh dulu ya jadi harus drag and drop drag and drop dari aktor nah jadi harus dari aktor tadi saya ctrl Z ya untuk menghilangkan ctrl Z saja nah sekarang kita akan membuat sudut pandang dari scan ini karena scan ini sudut pandang kameranya ini terbatas ya jika kita lihat seperti ini dia hanya seperti ini ya jadi karena game itu harus memiliki sudut pandang yang scan yang begitu panjang kita ubah saja nah caranya sangat mudah kita ubah dari skin kemudian size nah 480 width nya atau lebarnya ya disini kita bisa ubah sampai mungkin 3000 saja ya 3000 dari ratusan kita ke ribuan enter nah skinnya sudah sepanjang ini tergantung game yang kalian buat itu durasinya itu berapa lama ya untuk mereka pemain-pemain itu bermain nantinya ya jadi semakin panjang durasinya itu semakin kompleks game kalian atau semakin menarik atau bagus game kalian untuk dimainkan oke kemudian untuk pertama hal pertama yaitu kita insert background dulu ya insert background disini background nya saya tidak nah background ini berapa ya background ini tingginya 700 skin ini tinggi sabar ya kalau skin ini tingginya ini 320 nah tadi sebelum 3000 ini berapa ya 480 dan 320 ya ini harus diingat ya untuk skin ya bukan gambar background tadi jadi skin ini ukurannya lebarnya ini tingginya ini oke sekarang kita ke background klik di background actor nanti gambarnya muncul sini nah untuk size nya kita ikuti yaitu lebarnya tadi 480 dan 320 oke sudah sudah ya nah jika sudah kita langsung drag and drop nah skin ini kita kembalikan lagi ke angka 3000 siap ini yang warna hitam skin nya nah kemudian background ini kita tidak boleh copy paste ya apapun komponen nya lebih bagus kita drag and drop ya hindari copy paste karena nanti nama attribute nya itu akan berbeda nantinya ya disini nama ini paling penting nanti waktu kalian gunakan untuk fungsi-fungsi rule di bawah sini nanti ya untuk setiap aksi yang dikerjakan oleh aktor atau setiap elemen komponen elemen di dalam sini jadi tidak boleh copy paste walaupun disini kita bisa copy paste ya kita ctrl c ctrl f ya seperti ini bisa tapi hindari saja menurut saya seperti itu ya oke kita drag and drop lagi perhatikan harus simetris ya harus sejajar juga nih ya drag and drop lagi jadi kalau game kalian itu skin nya panjang berarti kalian harus drag and drop banyak jadi harus rapat ya ya nah seperti ini nah oke serapat nah oke nah background ini bisa berbeda-beda kalian tinggal karena kita tidak menggunakan fungsi apapun di dalam background ini ya hanya tempel-tempel saja sama seperti nanti yang lainnya kalau tanah ada nanti fungsinya nah kalian bisa tambahkan sendiri nah ini tanah seperti ini seperti ini saja tanah kedua nah tanah ini perhatikan tidak boleh ada rongga disini atau naikpun sedikit seperti ini akan berpengaruh nanti juga ya perhatikan nanti tiba-tiba aktornya berhenti di tengah-tengah padahal aturan rulenya itu sudah benar nah tiba-tiba berhenti nah karena ada tanah yang tidak rata ya jadi tanah ini harus diratakan seperti ini ya jadi butuh ketelitian dalam drag and drop file gambar yang ada ini nah ini sudah rata kita drag and drop terus drag and drop ya seperti ini ini belum simetris ya seperti ini oke ya kemudian kita geser lagi nah kita gunakan air laut disini ya gunakan drag and drop air laut ini yang selamat menikmati 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 ini 0 0 0 ya seperti ini jadi semuanya 0 0 0 yang ini nah makanya kita harus drag and drop ya supaya nama objeknya ini tidak berubah kalau kita copy past nanti ada tulisan copy of 1 copy of 1 copy of 2 copy of 3 nah kalau kita drag and drop ini cukup seperti ini ya dan propertiesnya pun sama semuanya tidak perlu lagi kita ubah jadi kita hanya cukup ubah disini itu berpengaruh nanti di semua objek yang kita sudah tempatkan disini ya jika kita copy paste maka kita akan ubah semuanya karena namanya berbeda nanti disini ya jadi makanya saya suruh drag and drop saja semuanya walaupun capek supaya nanti waktu kalian ubah satu atributnya disini itu untuk tanah tipe 2 nanti tanah tipe 2 kan ada banyak disini ya atau tanah tipe 1 ada banyak itu tidak perlu lagi kita mengubah atribut-atributnya kita klik disini ubah lagi klik disini ubah lagi nah itu akan mengawakan waktu jadi drag and drop saja dan waktu kita ubah atributnya semua pun akan mengikuti ya untuk satu tipe tanah ini ini juga kalau kita ubah atributnya di bawah akan mengikuti semuanya oke nah jadi tanah ini sudah ya jadi waktu itu turun nanti kita buat gerakannya ya oke jika sudah aktor kita kembali ke aktor nah sekarang kolide untuk tanah tipe ke 2 ya karena kita sudah ubah ke 2 ke 3 nya kita klik pemain disini ya karena atributnya ada di pemain semua ya kita ketik lagi kolide nah ikut yang namanya ya kolide ya ini enter aktor tipe tanah ke 2 ya nanti kita copy dulu namanya disini ya supaya cepat tuh ya kolide paste tipe tanah jenis ke 2 ya supaya kita apa ya ingat ya nah ini juga ini terakhir adalah tipe tanah ke 3 terakhir yang ini ya oke kita klik pemainnya yang ini tipe tanah ke 3 sudah pasti disini oh sorry disini jenis tanah jenis ke 3 oke sudah kemudian kecepatan lari dari objek ini lagi ya karena tidak mungkin setelah dia turun dia tidak melakukan aksi apapun nah kita langsung gunakan namanya constraint ya attribute atau kalau dicari disini namanya ini constraint attribute drag and drop di bawah sini oke saya seperti ini constraint attribute drag and drop ya nah disini kita mulai ubah dia lari ke arah sumbo ya jadi kalau game ini ada sumbunya x dan y ya jadi dia lari ke arah depan kita gunakan sumbo x ya kita klik saja disini ya disini ya ini anak-anak kecil klik nah muncul kotaknya attribute nah karena pemain ini yang aktif dia baca nama pemainnya ini ya pemain ini pemain kemudian kalian cari namanya apa ya ah mention mention nah ini linear ya velocity kemudian kalian klik x klik double nah munculnya disini ya disini kita kasih 200 kecepatannya ya kita coba dulu ya seperti itu ya coba lagi iya ya ini pengaruh dia lompat seperti apa ya seharusnya dia ke bawah nah ini setiap tipe apa beda-beda ya ya motion ya ya oke lah kita gunakan yang ini ya tidak masalah nah ini untuk apa ya untuk kecepatan lari ya kecepatan lari aktor ya ke depan ya berdasarkan sumbo x ya seperti ini ya seperti ini sudah kemudian kita ubah sudut pandang kameranya perhatikan nah seharusnya kamera ini dia berjalannya ini berpengaruh nanti kalau kita main di game desktop atau di mobile kalau seperti ini ini berbahaya sekali ya karena dia hanya satu tampilan saja atau skinnya tidak sampai ke sana oke kita ubah sudut pandang kamera nah kamera ini kita cuma ubah namanya kontrol kamera disini ada namanya kontrol kamera ya kalau kalian lihat disini nah ini kontrol kamera drag and drop seperti ini nah cukup seperti ini ya kita play ya seperti itu ya nah jadi gunakan namanya kontrol kamera tapi sebelum ini kita drag and drop ke atas dulu ya nah kita ubah disini ya ini ubah disini jadi harus kayak gini ya ya ini ya harus ada warna kuning seperti ini kalian klik saja di atas sini ya ya ada seperti ini kalian rapatkan ya agar kameranya kita tidak kita menggunakan sudut pandang dari aktor tersebut ya seperti ini ya yep oke jika sudah kita kembali ke aktor atau aktifkan ini lagi ya kalau tidak kalian tidak bisa klik disini ya aktifkan lagi ya supaya kita kembali mengedit ya klik saja disini ini jangan aktifkan seperti ini klik lagi disini ya kuningnya hilang nah kita klik pemain lagi nah disini kita akan membuat lagi namanya rule ya dimana aktor ini harus bisa melompat ya melompat ini kan belum ada aksi apa-apapun harusnya dia bisa melompat agar bisa ke tanah berikutnya dan tanah berikutnya nah aksi lompat ini harus kita buat di beberapa tanah karena kita gunakan 3 tanah kita buat nanti rulenya ada 3 ini tanah pertama itu rulenya pertama tanah kedua ini rulenya yang kedua dan ketiga ini pun ada rulenya ya contohnya seperti ini ya kita mulai klik pemain kembali kita sini kita klik rule ya sekarang kita gunakan kita gunakan key ya disini rule ya nah disini kita gunakan tulisan key atau kita ketik saja disini ya key kalau cukup ini key klik key nya nah disini ada kosong kita tinggal tekan tombol spasi jadi aktor ini bisa melompat jika kita menekan tombol spasi ya jadi kita tekan tekan spasi triple ketik ya hanya tekan tombol saja spasi dia muncul ya space ya seperti ini down nya top ya waktu ditekan spasi apa yang harus dia lakukan ya aktor ini ya jadi rule pertama ini adalah aktor dapat melompat satu kali saja dia melompat ya satu kali ya jadi tidak boleh double-double lompatnya ya nah kalau kalau satu kali ini kan belum ubah ini hanya spasi seperti ini oh belum ya belum ada aksi ya kemudian do apa yang dia lakukan waktu ditekan spasi kita aktifkan do ini seperti ini ya seperti ini nah disini kita ketik apa ya collision collision sorry kita delete nah disini disini space ya sorry kita kembali disini space dibawah space ini ada ruang sini collision ya collision nah disini ya jadi harus dibawah sini ya collision harus ada muncul actor overlaps or collides with actor tipe tanah pertama ya ya apa yang dia lakukan ya nah disini kita pilih atribut eh misalnya kita gulangkan apa ya disini nah disini kita coba play oh hebat saya pause dulu ya oke kita coba ulang ya nah nah ini belum ya oke nah kemudian di do sini kita ketik change ya change attribute nah disini kita pilih klik ya klik yang ini nanti muncul yang ini ya attribute kemudian pemain motion motion ini kemudian pilih ya oke disini 400 ya kita coba play lagi ya seperti itu ya wow nah wow ya nah itu nah jadi kita ubah lagi itu terlalu tinggi ya terlalu tinggi lompatannya mungkin kita kasih 100 disini kalau bukan ini ya 100 mungkin kita coba oh terlalu chill ya 400 300 klik di layar sini ya ya oh ya 250 ya disesuaikan saja ya loncet oh iya nanti kita ubah lagi ya oh aktornya ini belum diubah ya kita ubah dulu aktornya pakai dia terpental tadi klik disini pilih fisik ya disini kita 0 kita 0 ya oke iya seperti itu ya agar dia tidak terpental wow ya oke kita lanjut dulu ya jika ini semuanya sudah ini sudah lompatnya satu kali kemudian ada kondisi dimana saat aktor ini menyentuh air dia akan kembali mereset ke skin pertamanya atau waktu muncul awalnya disini ya atau dia tidak dia hanya gini saja ya nah ini belum ya tanahnya belum nah nah dapat melompat satu kali untuk tanah yang pertama nah ini nanti kita buat yang sama juga ya untuk tanah yang kedua dan ketiga nah ini untuk tanah pertama 1 kali 1 kali tanah di tanah pertama karena tanah kedua dan ketiga itu belum ya ya ini ya ini oke kita klik rule lagi ya kita ketik key enter kita tekan spasi juga down ya kita tekan nah ini kita copy namanya kemudian kita pastikan sini tanah kedua ya karena ada tiga tanah sini ya kita perhatikan ada tiga tanah jadi kita buat sampai tiga kali nah kemudian kita ketik sini collision oke disini tipe tanah kedua karena tanah pertama sudah di atas sini ya ini ya minimize nah ini tipe tanah kedua kemudian apa yang dilakukan sama juga aturannya change kalian ketik saja disini change attribute yang ini yep muncul yang ini change attribute ya kemudian kalian klik disini pilih attribute pilih nama pemain ini ya pemain kemudian motion linear velocity kemudian kalian pilih sombo y ya ini berapa ya tadi ya disini yang tanah pertama ini 250 oke disini juga ikut 250 nah disesuaikan saja ya angkanya nah ini tanah kedua kemudian rule berikutnya lagi klik untuk tanah yang ke 3 ya tanah yang ketiga ini ya kita klik pemain lagi disini kita ketik key klik disini atau enter juga bisa tekan tombol spasi ya down down oke collision klik disini ya ini juga sudah muncul ini tanah ke 3 kemudian setelah tekan spasi apa yang dilakukan do disini yaitu change attribute nah ini klik ini juga sama klik disini attribute pemain ya namanya pemain motion sama tadi ya itu linear velocity kemudian g klik global ya 250 disini ya sudah ya jadi semuanya sudah nah setelah tanah 1 2 3 sudah kita coba play ya ya oh tanah ke berapa belum ya nah berarti tanah ke 3 belum ini sudah tanah ke 3 oke sudah sudah tanah ke 3 apakah fisiknya sudah berubah oh ini hilangkan ya hilangkan attribute nya ya tanah ke 2 apakah sudah fisiknya kita cek lagi 0 0 0 hilangkan tanda centangnya tanah nomor 1 fisiknya kita cek sudah semuanya lagi jadi di cek lagi ya harus sering sering di cek ya sudah tanahnya tidak jatuh lagi yep oke kita langsung lanjut lagi klik pemain ulang ya supaya rule nya muncul semuanya kita buat validasi untuk jika peaktor ini sentuh air ya sentuh air yang tadi saya katakan dia akan kembali ke awal dan juga jika dia menabrak batu ini dia akan kembali ke awal jadi ada dua kondisi ya saat dia jatuh di air kembali ke awal tabrak batu kembali ke awal ya oke kita langsung buat kita klik rule disini rule disini kita ketik disini rule juga bisa atau klik disini rule nah scroll ke atas kita ini ya yang baru disini saya beri nama sentuh air berarti dia destroy ya atau reset kembali nah reset skin ya ini sentuh air ya nah disini kita pilih collision ya kita klik disini collision jika dia sentuh yang namanya laut ini ya tipenya laut yang ini ya di actor ada namanya laut yang kita berikan nama nah apa yang terjadi jika dia berada di laut ya atau jatuh ke dalam laut maka do disini ya do disini kita pilih yang namanya destroy nah ini destroy drag and drop di do disini ya lihat sampai garis biru lepas jadi do disini ada destroy dan dia akan reset ke skin awal kita cari reset disini nah jadi cara seperti ini singkat ya reset game reset skin ya reset skin jadi dia kayak skin awal lagi skin pertama jadi kalau kalian ada skin pertama kedua ketiga nah ini reset skin dia akan kembali ke skin awal kita cek nah dia jatuh ya di air ya jatuh nah seperti itu jadi dia kembali ke awal nah begitu juga waktu dia menabrak batu ya ini sentuh air karena disini ada batu ya jadi ada tantangan tantangan di game ini ya jadi kalian bisa membuat tantangan rule lagi sama seperti menyentuh air kita ketik collision ya kita bisa baca kalian bisa baca disini ya actor overlap kita klik disini batu nah ini batu ya kita cek disini ya namanya adalah batu oke kita klik pemain kembali kita pilih disini ulang to batu nah ini rule yang sudah baru kita buat sentuh batu ya destroy reset skin oke kita coba ya play oh belum ya batu oh do nya belum ya sorry sorry jadi ini untuk reset skin do apa yang dilakukan yaitu sama kayak tadi ya destroy ketik saja disini destroy enter nah disini juga reset skin oke kita coba nah saat disentuh batu nah kembali oke sudah jadi harus loncat ya nah ini dia belum makan jamur ya kita buat untuk makan jamurnya nah setelah ini berarti sudah selesai ya jadi kalian bisa lihat disini kontrol kamera ada accelerate kolide nah ya kolide untuk tanah tipe pertama tanah tipe kedua kolide untuk tanah tipe G3 constraint attribute untuk kecepatan lari aktor ya sombo X ya dan ini aktor dapat melompat satu kali di tanah yang tipe tanah pertama ini ya kemudian juga melompat bisa melompat di tanah yang berbeda yaitu tanah kedua tanah ketiga juga disini ya jadi ada berapa tipe tanah yang kalian import disini dan kalian gunakan di dalam skin kalian itu kalian harus buat rule nya ya ini destroy screen saat sentuh air maka aktor ini akan kembali ke skin awal yaitu kita bermain ulang lagi atau menyentuh beberapa benda ya untuk kalian yang kalian pernah yang kalian tempatkan disini ya entah itu balok es ya atau yang lainnya nah kemudian untuk jamur nah jamur ini belum ya ada dua tipe jamur yang warna kuning dan orange nah kita langsung klik jamur pertama yang warna air yang dekat ini dulu ya nah jamur kedua eh eh jamur pertama ini warna jamur kedua ya yang warna pink ini kita klik nah jika tidak tampil kalian langsung klik saja disini ya nanti muncul disini nah kita ketik namanya rule ya klik disini rule ya kemudian kalian ketik collision juga ya ya collision klik nah ini adalah jadi jamur itu akan hilang jika disentuh oleh pemain aktor ini ya berarti kita klik namanya adalah pemain disini ya 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 kondisinya seperti itu atau jamur itu akan hilang jika disentuh oleh ya ya pastinya oleh aktor ini ya nah kemudian apa yang jadi saat disentuh oleh pemain ini atau di posisinya tepat sejajar dengan pemain ya misalnya seperti ini ya oke saat nah ini belum ya nah kita buat do ya do nya ini adalah destroy maka jamur tersebut akan hilang ya destroy ya destroy itu hilang ya ya dia akan hilang atau musnah kita play ya ya jamur orangenya belum ya nah seperti itu ya jadi kalian aktifkan jamur merah merah pink ini dan kalian mulai ketik rule nya kalian insert disini rule dan kalian mulai ketik disini tadi namanya collision ya dan muncul seperti ini nanti tinggal kalian pilih nama pemainnya nah hal ini sama dengan dengan nanti jamur kedua yang orange kita klik rule ya disini rule kemudian kita collision klik ya tipe nya adalah pemain juga ya untuk kuning ini apa yang dilakukan do yaitu destroy destroy ini sama dengan yang disini ya di kita lihat berdasarkan abject nah ini destroy drag and drop masuk ke disini destroy do di bawah do nya sampai ada garis biru pas kita play sorry hilang yuk nah seperti itu ya yuk nah kalian juga harus tes game kalian ya jadi game seperti ini juga sulit jika kalian tidak mengetes secara akurat dimana pemain ini waktu turunnya pas itu kalian harus geser lagi ya harus geser geser lagi supaya pas nanti ya oke jika sudah kalian bisa langsung save project kalian save us ya kalian cari folder nya oke kalian disini misalnya saya buat tutorial 0 4 ya disini tutorial disini kalian bisa ubah namanya langsung di save oke project nya sudah di save ya nanti jika kalian mau buka tinggal ke folder yang tadi buka ini 0 tutorial 0 4 yep langsung buka project nya yang ini ya langsung klik double saja atau dari game salad ini file open cari project yang tadi ini dan kalian juga bisa nanti nanti ada tutorial selanjutnya bagaimana kita mempublish publish ya publish file kita di berbagai media platform jadi game ini bisa dimainkan di 2 media yaitu komputer eh 3 media komputer web dan mobile kalau untuk mobile kita harus ada beberapa tahap disini ya yang kita harus isi supaya bisa di install di android atau ios kalian oke sekian tutorial hari ini semoga nanti kalian bisa membuat tutorial lebih menarik lagi ya untuk game-game sejenis ini ya tentunya ini masih ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan lagi ya misalnya score ya itu penting untuk score ya nah untuk untuk dasarnya ini sudah cukup bagus ya untuk kita bisa buat ya yup ritual nanti kita akan membahas lagi materi-materi game salat berikutnya ya lanjutan-lanjutan lainnya oke jumpung jumpung land jumpung jumpung set